Pulang ke Solo dulu Pulang ke Solo dulu Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ruang Kedaulatan rakyat, dimana Kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam Sahabat Zed Ini keger gempar Kita mendengar penjelasan dari Joko Widodo Yang ditanya bagaimana Aktivitas yang akan dilakukan Setelah 20 Oktober Mengejutkan Karena jawabannya Dia akan Setelah serah terima di pagi hari Sorenya akan langsung kembali Akan pulang ke Solo Dan Ditanya Mengapain nanti di Solo Tidur Dan setelahnya kan kita tahu Ada pelantikan Prabowo Subiato Kemudian ditanya Nanti apa gak hadir di pelantikan Prabowo Ya mungkin Tidak Ini tentu mengejutkan Ketika kita melihat Berapa bulan yang lalu Begitu akrabnya Prabowo dan Jokowi Tapi ternyata Makin kesini Tentu dalam penampakan Kebersamaan Jokowi Prabowo Tidak terlihat Cuman kan kita tahu Bagaimana bahasa-bahasa tubuhnya Terutama Gibran ketika hadir Di hut TNI Kemarin Sama sekali Diabaikan oleh Prabowo Kalaupun itu dianggap Apa ya Negatif thinking Agak sulit juga Karena Kejadiannya Bukan Dalam satu momen saja Ketika datang Ketika duduk Di podium Ketika pulang salaman Itu semua nyaris Kita sudah Beritakan Sebelumnya ya Jadi Di belakang terus Gibrannya Dan seterusnya Nah jangan-jangan Jokowi lebih memilih tidur Daripada menghadiri Pelantikan Prabowo Karena Jokowi sudah tahu Kalau Gibran bakal Batal Dilantik Wow Karena ada dua hari lagi Tanggal 10 Putusan PT UN Yang akan Memberikan Keputusannya Menerima atau Menolak Gugatan dari Pengacara Gayus Lumbon Pengacaranya PDIP Terhadap KPU Kalau diterima Maka batal Pencapresan Pencawapresan Gibran Jadi nanti Hanya Prabowo Saja yang dilantik Malu dong Hadir Saya kira Maksud akal Kalau arahnya Kesana Tapi kita lihat dulu Jokowi Pilih tidur Di Solo Daripada Hadiri Pelantikan Prabowo Ya Ini sih Ilustrasinya Ketika Pak Jokowi Abis main bola Entah di Solo Entah di mana Tapi Di sela-sela Main bola Tampaknya beliau Ingin beristirahat Kemudian tiduran Ya mungkin juga Itu yang akan dilakukan Ketika pulang ke Solo Tapi Solo rumah lama Apa rumah Pemberian negara Karena itu digugat juga Oleh BHRS Pemerintah Jangan memberikan Rumah Sebagai Pertanggung jawaban Dari Apa-apa yang sudah dilakukan Oleh Joko Widodo Baik Langsung saja Kita masuk Beritanya Tanggal 20 Oktober Sore Saya pulang ke Solo Pulang ke Solo dulu Pulang ke Solo dulu Jokowi Langsung pulang ke Solo Usai Prabowo Dilantik Presiden Tidur Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan Kegiatannya Usai pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Ia mengaku Langsung pulang ke Solo Sore hari Usai pelantikan Presiden Disini sih usai Tapi nanti kita lihat Berita di bawahnya Tanggal 20 Oktober Sore Saya pulang ke Solo Kata Jokowi Setelah menghadiri BNI Investor Daily JCC Senayan Jakarta Jokowi tidak menyebut Rinci kegiatan Yang akan dilakukan Seusai pelantikan Presiden Ia berkelakar Akan tidur Terlebih dahulu Ini sama ketika Ditanyakan ke Gibran Saat dari Solo Dia mundur Dari Solo Wali kota Kemudian Menuju Jakarta Jadi apa ya Agenda yang akan dilakukan Oleh Mas Gibran Di Solo ini Setelah Datang kesini sekarang Saya akan Mandi dulu Di hotel Jadi tidak Tidak esensial lah Jadi jawabannya Pulang ke Solo dulu Tidur katanya Tidurnya jangan kelamaan Pak Jokowi Kan harus ada yang Dipertanggungjawabkan Ke rakyat Indonesia Saat ditanya Apakah akan Menghadiri Pelantikan Prabowo Di DPR Jokowi Jokowi menjawab Tidak lugas Kemudian Ya Mungkin Tidak Mungkin Tidak Ini Berarti Tidak Kalau Saya akan Menghadiri Berarti Tidak Kalau bilang Saya tidak akan Menghadiri Berarti Menghadiri Kalau ya Mungkin Tidak Berarti ya Mungkin Benar Eh Susah lah Susah Ditebak Prabowo Subianto Dan Gibran Adalah Wakil TNP Pelantikan Keduanya Akan digelar Pada 20 Oktober Mendatang Nah Begitu ya Jadi Tentu ini Menjadi Pertanyaan Kita semua Kenapa Prabowo Tadi Menea Bilang Akan Tidur Mengatakan Akan Ke Solo Tidur Dulu Kemudian Ketika Ditanya Apakah Akan Menghadiri Pelantikan Prabowo Di DPR Jokowi Menjawab Ya Mungkin Tidak Sinyal Main Kuatnya Adalah Jokowi Ya Sudah Tahu Kalau Gibran Bakal Batal Dilantik Boleh Kita Aminkan Nggak Ya Nah Itu Yang Pertama Kemudian Ini Juga Saya Kira Yang Menjadi Persoalan Berikutnya Jadi Jokowi Melemparkan Nasib IKN Ke Prabowo Jadi Sahabat Ajak Channel Semua Fakta Di lapangan Di IKN Sebetulnya Menunjukkan Pembangunan itu 10% pun Belum Nyampe Jadi Yang disorot Selama ini Oleh Pala Bazar Bazar Mulyono Ya Yang 8-7% Itu Nggak Berani Dia Lihat Sekelilingnya Kenapa Ya Nggak Ada Apa Belum Jadi Kemudian Ketika Ditanya Ridwan kami Selesai Kapan Dua bulan Lagi Selesai Luar Biasa Nah Ini Jokowi Serahkan Nasib Kepres IKN Ke Prabowo Dia Sudah Lepas Tanggung Jawab Silahkan Ini Gimana Pak Prabowo Jadi Pak Prabowo Ini Kalau Bahasa Istilah Sundanya Ketempuhan Buntut Maung Jadi Dia harus Menghadapi Berbagai Persoalan Yang Dibuat Oleh Joko Widodo Ketua Harian Partai Green Rush Submit Dasko Ahmad Mengungkapkan Presiden Terpilih Prabowo Tengah Mengkaji Tengah Mengkaji Terkait Pemindahan Nikain Jadi Masih Dikaji Jadi Mengenai Kepresnya Pemindahan Itu Masih Dikaji Untuk Waktu Yang Tepat Karena Pada Saat Ini Pak Prabowo Masih Sibuk Untuk Menyusun Mengkaji Kepres Kementerian Kementerian Yang Sebentar Lagi Sudah Saatnya Akan Diumumkan Konon Katanya Di Tanggal 20 Juga Langsung Diumumkan Ini Namanya Gercep Sebelumnya Pak Jokowi Menyebutkan Keputusan IKN Pemindahan Itu Yaitu Pak Prabowo Lempar Batu Semunyi Tangan Ya Mestinya Gitu Presiden Yang Baru Pak Prabowo Kata Jokowi Di IKN Daskom Membenarkan Bahwa Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ada Kepres Itu Akan Ditanda Tangani Oleh Prabowo Kapan Yang Tahu Bisa Jadi 2025 2026 2027 Kenapa Karena Kalau Kepres Sudah Ditanda Tangan Maka Pindah Itu Padahal Pak Jokowi Sendiri Yang Bilang Airnya Gimana Udah Siap Belum Rumah Sakit Gimana Sekolah Gimana Ya Belum Ada Secara Perhitungan Oleh Profesor Zulfikar Pernah Disampaikan Itu Paling Cepat 10 Sampai 15 Tahun Lagi Bahkan Prabowo Bilang IKN Berus Selesai Antara 20 Sampai 25 Tahun Kedepan Jadi Sahabat Ajit Semua Kemungkinan Di 5 Tahun Kedepan Bisa Jadi Tidak Akan Ditanda Tangan Itu Kepres Kenapa Kalau Sudah Ditanda Tangan Ya Pindah Pindah Sudah Selesai Belum Sudah Siap Belum Ya Belum Kan Gitu Mega Juga Sama Tidak Hadir Waktu SBI Dilantik Dan Malah Baca Buku Di Taman Rumahnya Kalau Ada Persoalan Kenapa Tidak Hadir Karena Ada Persoalan Kenapa Mega Dulu Tidak Menghadiri SBI Dilantik Karena Ada Persoalan Antara Megawati Dengan SBI Sekarang Kenapa Jokowi Tidak Hadir Di Pelantikan Prabowo Berarti Ada Persoalan Antara Jokowi Dengan Prabowo Jadi Kondisi Jokowi Dengan Prabowo Ini Sebetulnya Secara Sinyalmen Secara Indikator Sudah Sangat Kuat Ini Sudah Pecah Ini Bukan Retak Lagi Sudah Pecah Kalau Retak Masih Ada Pecah Dan Jangan Jangan Ini Dimulai Bukan Kemarin Bukan Minggu Lalu Bukan Mulan Lalu Tapi Justru Pada Saat Kampanye Pilpres Kemarin Karena Ada Langkah Langkah Pak Jokowi Yang Mungkin Tidak Direstui Atau Tidak Disukai Oleh Prabowo Ya Tentu Terkait Langkah-langkah Yang Seperti Kita Pernah Dengar Langkah-langkah Intimidatif Langkah-langkah Iming-iming Bansos BLT Dan Sebagainya Mungkin Saja Prabowo Tidak setuju Dengan Langkah-langkah Itu Tapi Tetap Dimainkan Tanpa Sepengetahuan Prabowo Dan Mungkin Disitulah Kemudian Prabowo Mulai Menunjukkan Ketidaksukaannya Dan Berlanjut Seterusnya Sampai Adanya Fufufafa Siapa yang Pertama Menaikan Fufufafa Ini kan Menarik juga Untuk Dikaji Sinyalemennya Juga Banyak Mengarah Pada Lawan Politiknya Jokowi Siapa lawan Politiknya Jokowi Silahkan Ditebak Sendiri Oke Jokowi Sudahlah Memperjuangkan Gibran Yang Diperjuangkan Tidak siap Perjuangan Yang sia-sia Wah Bener juga Ya Zaitun Ini kan Dikarbit Dipaksakan Sesuatu yang Dipaksakan Tidak akan Langgeng Rika bilang Dua tahun Lagi ya Tempohari Bilang Begitu Semoga Presiden Prabowo Setelah Menjadi Presiden Amanah Pada Rakyatnya Itu yang Kita harapkan Dan kita Aminkan Dan kita Pantau Kita Kontrol Dan Tentu Kita Akan Terus Kritisi